Bener gak sih ada ancaman ditembak tuh? Nanti saya liatin screenshotnya ya Beberapa kali, satu kali ancaman Batu lo, Reng Panggilannya Wareng kan anak saya Batu lo, Reng Gue teleponin berimob gue juga loh Kan orang, udah fit Cepet sembuh ya fit, foto-foto Dia tanya kan, kenapa sih sekarang orang banyak minta foto gitu kan Saya jelaskan disitu Ya dia nangis awalnya pas denger Saya sudah curiga, saya pasti kenapa-kenapa Berarti lo cerita, dia dipukulin itu lo cerita Iya, cerita Orangnya siapa gitu lo cerita Iya, cerita Dan setelah itu dia nangis Nangis Tadi saya sampaikan, saya puas itu di depan majelis Saya puas kalau pelaku mengalami hal yang sama kayak David Itu manusiawi kan Mata balas mata Itu baru saya puas Bro, how are you? Apa kabar? Alhamdulillah, baik om Pertanyaan yang salah sih sebenernya apa kabar sih Maksudnya I'm sorry to ask you Aduh Gue gak tau mau mulai dari mana sih sebenernya David gimana gue? Alhamdulillah Terus membaik om Terus membaik Jadi Sebenernya gimana ya? Saya juga bingung untuk Kalau pertanyaan gue gak nyaman Enggak, saya pengen menjawab Ini kayak Dapat Sesuatu yang Diluar ekspektasi sebenernya ya Kalau dibilang ya David itu gini om Ketika masuk Ketika masuk ke rumah sakit Dan dilakukan observasi di rumah sakit yang pertama Di Medica Permata Hijau Tidak ditemukan apapun CT scan selalu bersih Gak ada bleeding Pertanyaannya kenapa koma Dan dia kan kejang tuh om Tiga hari tuh kejang ya Gak ada bleeding Gak ada bleeding sama sekali Internal bleeding di otak tuh gak ada Sama sekali CT scan sampe tiga kali Di Medica Permata Hijau Gak ada bleeding Tapi dia masih koma Terus kondisinya terus drop Akhirnya Tanggal 22 malam Jam 11 Saya dipanggil oleh tim dokter Dikasih tau kondisinya Ini kita harus pindah Karena? Ke rumah sakit yang lebih Canggih Lengkap Karena harus di MRI Oke Berarti itu belum MRI ya? Belum Karena memang disana gak ada Harapan dari rumah sakit Waktu itu Untuk trauma seperti ini Karena gak ada bleeding Ini biasanya nanti sadar nih Tapi 24 jam tetep gak ada kemajuan Malah makin turun Akhirnya Ditawarkan sama rumah sakit Kita yang cari Atau dari bapak nih Nyari rumah sakitnya Kemudian saya berinisiatif cari Waktu itu Ke salah satu rumah sakit Di Jaksal juga Siloam Sama Mayapada Yang bisa dengan cepat Mana ini? Bisa Kebetulan ada Kenalan dokter Di Mayapada Waktu itu Dokter Rio Hasan Bisa Tapi ini saya baru tindakan Jadi nanti saya siapkan Untuk pemindahan Dan pemindahannya kan gak boleh Ada Goncangan Goncangan Oke Tapi makin malem Dia makin ngedrop Akhirnya Dapatlah rumah sakit Mayapada Kuningan Malam itu juga langsung pindah Ke Kuningan Baru disana Oh itu Bener-bener Malam yang sangat Gak bisa gue lupain deh Karena gini Ini berat juga sih Waktu gue denger Gue punya anak cowok juga Ada dokter yang Ahli disana Namanya dokter Yeremia Tatang Yang nanti akhirnya Menjadi dokternya David Tapi waktu itu Dia sedang praktek Sehingga Membutuhkan informasi Dari dokter jaga Di IGD Kemudian diberitahukan Kondisinya Langsung ketahuan disitu Ya beda ya Kalau ahli Oke Saya sudah lihat Ini Dan lain-lain Kondisinya David ini Suspek Diffuse axonal injury What is that? Diffuse axonal injury Adalah trauma Berat Pada otak Yang disebabkan Otak itu Berputar Jadi ini otak Terus sekeliling otak Ada namanya Aksonom Semacam syaraf Yang kecil-kecil Karena trauma Yang sangat Kencang Otak ini Berputar Putus semua Itu yang Membuang dia koma Jadi axonnya Putus semua Gak ada listriknya Istilahnya gitu Itulah kenapa Dia Mengalami koma Kemudian Dijelaskan lagi Pak Kami harus menjelaskan Sebelum dokter Tatang Tiba Koma itu Ada skalanya Saya juga baru tau Namanya Glasgow Koma Scale GCS Itu Yang dicek Ada tiga Tiga respon Respon penglihatan Respon pendengaran Sama respon gerak Itu yang sering Kalau misalnya Dokter ngecek mata Disenterin Nah itu untuk Ngecek Ada respon gak nih Dari Koronnya mata ya Kalau kena cahaya kan dia Mengecil Ya mengecil Membesar Nah David disenterin gitu Gak ada efek apa-apa Dokter cuman bilang Nanti yang akan menjelaskan Dokter Tatang ya Tapi saya tau Anak saya ini Dalam kondisi yang sangat Tidak baik Akhirnya dokter Tatang Tiba Jam dua Dini hari Tanggal dua tiga Februari Langsung saya dipanggil Pak ayo cek Saya kasih lihat Ini MRA Ini City scan City scan nya David Dilihatin sama dokter Tatang Tidak ada bleeding Tapi justru ini yang bahaya Tidak ada bleeding kok Koma Dan Saya mencurigai ini Diffuse aksional injury Saya gak tau lah Diffuse aksional injury Akhirnya dijelaskan tadi Ada bengkak di otaknya David tuh bengkak semua Jadi kabut gitu Kayak kalau covid itu kan Dadanya Paru-parunya putih Itu putih Putih Ini bengkak Dan bengkaknya di seluruh kepala nih Di seluruh kepala Kemudian Saya mau ronsen David Di ronsen Dan memang Banyak infeksi Di paru-parunya Karena Tubuh itu Kalau Sedang kondisi tidak baik Dan ada trauma yang berat Informasi Ya Dokter Tatang bilang Saya mau Pasang David Ventilator Kalau sudah dikasih ventilator Ini berarti genting pak David ini GCSnya tiga Oke levelnya gimana tuh Oke Gimana dok maksudnya GCS itu Dari tiga respon Penglihatan pendengaran sama gerak David ini semuanya satu Artinya level terendah Sedangkan kita orang normal Itu 15 GCSnya 5-5-5 5-5-5 Bapak harus kuat Disela-sela Kasih informasi Dan saya harus kuat Malah jadi Tidak kuat Karena Ini Yang saya lihat Anak saya ini Tiga hari Kejang-kejang Tidak bisa berkomunikasi Terus tiba-tiba Sekarang diketahui Koma Dan levelnya yang terendah Pikiran saya adalah Apakah ini akan berakhir Atau seperti apa Saya sampe nangis disana Saya tanya dokter Tatang Dok Kalau koma itu bisa merasakan sakit Enggak Enggak bisa Orang koma itu Ya gak kerasa apapun Dia sedang Entah dimana Yang sakit pasti bapak Dokter Tatangnya Itu Bro Can we just stop this Bener-bener Ya kita stop Gue gak kuat ya Bener Iya Gila Sampai Ya biasa orang Kalau seperti itu kan Kadang salah gue apa sih Anak gue senakal apa sih Selalu adakan pertanyaan Kayak gitu Karena David ini kan Pendiam Gak terlalu banyak masalah Terus tiba-tiba Kok begini brutal banget kan Brutal Brutal sekali Oke Hah Ya gua 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 bisa relate sih Kalau maksudnya Gua punya anak cowok juga Dan Kita orang tua kan Gua pernah bilang tuh Gua tuh gua diwawancarin Cita-cita orang tua Atau apa sih Cita-cita orang tua Yang bener tuh ya Sorry ya Ini Agak-agak ekstrim gitu Karena ini dari bapak gue gitu Bapak gue pernah mengatakan Bahwa orang tua tuh Punya cita-cita semuanya Sama satu Meninggal lebih dulu Dibandingkan anaknya Iya Itu terlintas Makanya pada saat itu Saya langsung kumpulkan Temen-temen saya Saudara-saudara saya Saya kumpulkan Di depan IGD Di depan IGD Saya kumpulkan Saya cuma bilang ke mereka Tolong jagain gua Jangan sampe gua Itu kan Saya belum tidur om Dari tahun 20 Jadi 3 hari belum tidur Belum makan Cuman minum aja Sampai kering semua gitu Karena emang gak ada nafsu makan Gak bisa tidur Saya cuma bilang besok Kalau saya sudah Fit Membaik Jagain Supaya saya tidak melakukan Hal-hal yang Gua paham Tapi gimana bisa Gua gak Gua Gua gak yakin Kalau gua bisa Gak melakukan hal-hal Yang negatif Iya sih Banyak yang bilang Begitu juga Tetapi Ketika kita mengalami itu Maka yang ada Di dalam pikiran kita Terbelah Apa yang terbaik Untuk anak Supaya anak saya Bisa kembali Jadi saya kadang Gak sampai Gak bisa mikir lagi Untuk hal-hal lain Selain gimana Anak gua sembuh Sakit hati Gila Siapa yang gak sakit hati Gak usah Bro Satu Indonesia Sakit hati Iya Satu Indonesia Sakit hati Jadi kalau pada bilang Wah Lu kuat banget Jo Enggak Gua gak kuat Gua gak sekuat itu Gua udah Apa yang harus gua lakuin Tapi Harus ada di samping David Udah itu aja Terus Nah di tengah-tengah itu Di tengah-tengah Di tengah-tengah Saya ngomong sama beberapa Saudara dan teman itu Tiba-tiba dokter datang Keluar dari IGD Pak Jo Iya dok Pak Jo harus Meyakini dan percaya Dengan yang namanya Mujizat Saya kaget Ini dokter kok Tiba-tiba ngomongin Mujizat Serius Ini mungkin satu-satunya Dokter yang ngomongin Mujizat Dok kenapa David Setelah saya pasang Ventilator Tiba-tiba baru saja Batuk Artinya apa dok Batuk Artinya Batang otaknya Aman Terus Apa lagi dok Ketika batang otaknya Aman Maka Resikonya besar Tetapi tidak Seperti yang terbesar Yang pernah ada Gua gak tau itu Maksudnya apa Terus abis itu David Ini Kalau orang Jawa bilang Ngulet Itu adalah Respon Respon Yang pertama Yang dia Yang dia Ini Yang dia Apa Lakukan Malam itu Terus saya disuruh pulang Sama dokter Pulang istirahat Harus istirahat David saya urusin Berarti ini dokter Luar biasa juga ya Itu orang gila Dokter tatang Itu orang gila Pada akhir-akhirnya kan Saya profiling ya Ini dokter ini Kok bisa begini Yeremia tatang Ini Kalau orang NU bilang Ini amalannya apa Ini dokter Bisa begini Akhirnya pulang Bisa tidur bentar Pagi bangun Ke rumah sakit lagi Nah Itu stres Yang Sesi dua Karena Saya Over hurt Jadi Kan saya di ruang tunggu Terus di luar kan Banyak banget orang Temen-temen rata-rata Dan yang ngerti Dan pernah ngobrol Sama dokter jaga Atau siapapun itu Ngobrol Kita harus banyak doa Untuk David Karena Kemungkinannya Dia akan Selamat Tapi vegetatif Atau Dia gak akan selamat Saya dengar Itu di depan saya Di ulang-ulang Terus pada ngomong Kayak gitu Pilihannya Cuman vegetatif Atau gak selamat Atau gak selamat Buat orang-orang yang gak ngerti Vegetatif artinya hidup Tapi Ya hidup doang Kayak sayur Maksudnya vegetatif Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa gerak Gak bisa mikir Gak bisa apa Diem aja begitu Soalnya itu saya gitu Maaf ya bro ya Maksudnya Ya kalau kita yang mengalami itu Mungkin kita pilih meninggal Dibandingkan vegetatif Saya punya pikiran kayak gitu Iya tuh pasti kan Tapi kan Jadi Kalau Kita dalam posisi itu Yang ada dalam pikiran kita lah Gimana biar gak Dia gak sakit Allah tolong Karena di awal Saya sudah bilang Lilahita Allah Lilahita Allah Dengan kondisi seperti itu Kan awal itu kan Kondisinya Muka hancur Terus mulut sobek Telinga berdarah Ini Apa Pelipis Pelipis berdarah Terus disini Luka semua Sebelah kanan semua Yang paling parah kan Yang disini Kayak luka parut gitu Makanya saya sakit hati banget Ketika ada Press conference Di Polres Jaksel Bahwa Dipukul perutnya Dua kali Itu Saya sampai Oh Begini ya caranya Ini siapa sih Orang Bisa Bisa Memanipulasi Ah manipulatif banget Itu semuanya Saya sudah Sampaikan di persidangan Betapa mereka ini Apa ya Kalau Boleh dibilang ya ABG-ABG Cari validasi Tapi Ekstrim gitu Karena Ya Kalau di persidangan kan Gak terbukti semua Yang dia tuduhkan Pencabulan Pemaksaan Itu gak ada semua Kekarangan gitu kan Saya mungkin Ngomongin diri sendiri Bisa jadi Bener-bener Terus Nah Saat itu Tiba-tiba ada Ide Untuk Second opinion Ke Singapura aja Ke Singapura Biar Ditangani Lebih cepat Blah-blah-blah Saya langsung Ngomong sama Dokter Tatang Dokter Saya percaya dokter Apapun yang dokter Sampaikan Saya ikuti dokter Saya gak akan mengikuti Second opinion Yang ditawarkan Entah itu oleh Keluarga Saudara Dan lain-lain Dokter Tatang Jawab apa Pak Joe David Kondisi sekarang ini Mau di Amerika Mau di Singapura Treatmentnya begini Kita berharap Supaya Syarafnya Ter-regenerasi Melalui Obat Melalui Terapi-terapi Disini Itu masih Dia masih koma Terus saya Sampaikan ke Keluarga Kita ikuti dokter Tatang aja Oke Bro Gue lompat ya Karena Pak aku Tengkar juga It's draining Sorry Mungkin gue harus Lompat ke Berapa hal Ada berapa hal Sebenernya ada di Otak gue Gue pengen nanya Pertama Bener gak sih Ada ancaman ditembak Bener Ada ancaman ditembak Ada Nanti saya liat Screenshotnya ya Ada Ancaman ditembak Ada David Iya Beberapa kali Beberapa kali Beberapa kali Satu kali ancaman Batu Lu Reng Panggilannya Wareng Anak-anak saya Batu Lu Reng Gue teleponin Berimob Gue juga Berimob Gue Berimob Dia Siapa yang punya negara Tapi ya Seperti tadi Saya sampaikan Di bawah Di awal Dia masuk Medika Memang ada Aneh-aneh Dan itu Saya sampaikan Kepersidangan juga Tadi Ada Aneh-aneh Ketika masuk Ke Medika Bareng Sama penyidik-penyidik Gitu Ada orang Yang Mepet Terus Tiga orang Yang kelihatan Tiga orang Dan Dia bilang Saya mewakili Keluarga pelaku Kita pindah David Ke rumah sakit Yang terbaik Biayanya Berapapun Kita tanggung Saya marah Itu di depan Banyak orang Saya teriakin Langsung Lu siapa Ngatur-ngatur Ini anak gue Ini yang nyamperin Ke rumah sakit Di rumah sakit Di rumah sakit Bareng sama penyidik-penyidik Dari Polres Eh Polsek Pesanggerahan Kok bisa masuk? Nih saksinya Kok bisa masuk? Bisa Saya juga heran Ini rumah sakit Kok begini amat ya Gak ada ini Gak ada itu Makanya Los-losan semua Dan ada polisi? Ada Ada polisi Saya tanya Bapak Ini temen bapak Bukan 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 Kan saya teriakin Orang itu Tapi gayanya ya Yang Gesturnya sih Ini orang yang Terlatih lah Cara ngomong Terus Gak ada Pulang Saya gak terima apapun Sampein ke bosmu Gak gituin Saya sudah Sampaikan itu Dari awal-awal Dari awal Saya selalu bilang Saya akan Tempuh jalur hukum Seberat apapun Waktu itu kan Saya belum tau Ini siapa sih Kan gak ngerti Ya kita awal-awal juga Taunya nih Cuman pikirannya adalah Ini orang Pasti Orang yang punya Power nih Punya power nih Nyuruh-nyuruh orang Berapapun Kita pindah ke rumah sakit Yang lebih baik Yang terbaik Saya pikir ini Apa sih Karena waktu itu Saya gak ngerti Ini siapa Gak ngerti Taunya kan setelah Ada laporan itu Gak tau Sampai berapa hari Dua hari ya Dua hari Dia di Medika Akhirnya diusir sama dia Karena Annoying banget Dan ini dia bilang Ditembak tuh Berapa kali Bilang dia yang mau nembak Atau Jam 2 pagi Itu dia ngomong Gue tembak Lu orang Di sebelum itu Ada juga Waktu itu Di David sama Tiga Sama dua orang temennya Di Bintaro Di sebuah Gym Tiba-tiba Mereka pada bubar nih David nih Karena Ada yang ngasih tau Ini Mario mau dateng nih Terus David kan Selalu menghindari Permasalahan gitu Horornya adalah Pada tanggal 20 Februari Ada Chat Dari Jam 15.58 Waktu Indonesia Barat Sampai Jam 19.08 Itu Maksa terus Untuk mau dateng Dan sama David Ditolak Modusnya kan Mau balikin kartu pelajar Sama David Ditolak Kalau balikin Balikin aja Lewat Gojek Itu 10 kali Dibilang Sampai tadi Saya bacakan Di sidang Bagaimana Cara David Mendeeskalasi Keadaan Yang artinya Dia udah gak mau Berarti Ini masuknya Berencana Oh Berencana Itu sudah Sah Dan meyakinkan Berencana Ada Perencanaan Ada Pembagian Peran Di dalam Mobil Ketika jalan Ini Gue mau Wareng Gue gebukin Kenapa Dia ngelecein Agnes Terus Si Satunya lagi Si Shen Ini ngomong Pukulin aja Pukulin aja Den Terus Lu ngapain Ntar gue videoin Videoin Jadi Ada yang jadi Kameramen Ada yang eksekutor Ada yang bagian mancing Ini bener-bener Sebuah Perencanaan Yang matang Matang Tapi tolong Perencanaan Matang Gue tuh masih gak ngerti Gue gini Sorry Gue bukan Ngebelain pelaku Gak mungkin juga Gue ngebelain pelaku Cuman Di videoin itu kan Tolol Berarti kan Cuman buat Bangga-banggaan Iya Iya dong Dia cuman Karena motif-motif yang rame Itu terbantah semua Pelecehan Dan lain-lain Itu gak ada semua Kan Sama penyidik ya Visum Kalau memang ada pelecehan Dan Hal-hal yang terkait Sama seksual Dan lain-lain Tapi gak terbukti semua Bahkan di menu Tasi sidang Yang tadi Saya sampaikan itu Pelaku utama Malah bilang David memang gak salah Tapi dia udah Kadung gitu Ya Barat Jujuhnya apa Iya bener dong Artinya kan Memang dia pengen So jagoan Tropi gitu kali ya Tropi betul Tropi Karena dia kirim kan Dia kirim ketiga orang Salah satu orang Yang dikirim itu Yang sekarang jadi saksi juga Untung dia gak mau diajak Awalnya yang diajak Anak ini Tapi dia Ogah Gak mau Kemudian ngajak lah Si Satunya ini Sorry gue lompat lagi ya Maksudnya David sekarang Berarti Tadi gue sempet denger Ngobrol sama lu bahwa Secara kognitif Belum kembali Belum Belum Kognitif ini kan kita harus Telah ah lagi ya Ada pendampingan Dari KPPA Ada psikolog Saya pengen tau Secara Sederhana David ini apa Yang dia alami Gitu kan Kemudian dia menjelaskan Kalau Untuk Memorinya Puzzle-puzzle nya ini Udah mulai balik nih David Tapi Ada yang belum balik Namanya rasa Rasa itu Mungkin Lebih mendekati Ke budi pekerti ya Berarti empati Simpati Nah Dia kan David kan sekarang begitu ya Kalau orang yang belum kenal Mungkin eh Kok begini Gak ada sopan santun Karena Sama dia semua dianggap sama Semua Teman Setara Jadi Orang yang pernah kenal ya Kaget Ya kaget Kok begini Ini anak pendiam Kok sekarang begini Itu yang Yang akhirnya Terjawab secara kognitif ya Sampai kapan Belum tahu Belum tahu juga Karena Hasil MRI terakhirnya Itu masih ada Trauma yang cukup dalam Di otak Luar bagian kiri Dan Otak luar bagian kiri Itu menurut Dokter Tatang Memang Mempengaruhi Perilaku Dan pusat Keseimbangan Yang Perilaku itu Kekognitif Pusat keseimbangan Kekmotorik Makanya tanggal 8 Kemarin Dia jatuh Sampai patah Kaki Gak kuat Jadi dia tuh David itu sekarang Beberapa hari yang lalu Saya sempat share Ketika dia jalan Memang Ini Apa Pundak sebelah Kirinya Turun dia tuh Dan jalannya tuh Ngaget-ngaget gitu Kayak orang nginjak Sesuatu yang panas Nah Kayak gitu Gak bisa Gak imbang Makanya sampai jatuh Berkali-kali Yang paling parah Ya itu Yang patah Akhirnya Ke rumah sakit lagi Pasang pen Di mata kaki Kalau di luar Bicara mujizat Menurut dokter Tatang Bisa kembali Atau Gak tau Jadi Kalau dokter kan Menyampaikan itu Terkait Ini ya Apa Kajian-kajian medis ya Belajar dari kasus yang ada Dan lain-lain Akhirnya ya Berkesimpulan Kalau non Non Hal-hal yang Keajaiban Dan Karena ridha Allah Atau apapun ya Ini Lebih ke Oh dia masih muda Oke Masih muda Jadi Regenerasinya Masih lebih baik Lebih baik Tapi ketika kita Lihat di beberapa Jurnal Untuk Diffuse Aksional Injury Stage 2 Itu memang Kecil sekali Kemungkinan itu Jadi dia masuk Ke bagian kecil itu Yang alhamdulillah Membuat kita optimis Karena om bisa cek deh Diffuse Diffuse Aksional Injury Stage 2 Efeknya apa Pada usia sekian Apa Itu memang Bener-bener Seperti yang Tadi disampaikan Memang ini Padanannya itu Kayak Laka Kecelakaan Lalu lintas Kecepatan tinggi Diinjak Tidak bisa cover Saya tanya Kenapa Karena saya ini Asuransi Sudah 3 tahun Dan ini Asuransinya Meng-cover Segalanya Kartunya Cukup Sakti Ada Klausul Yang Tidak terpenuhi Klausul Apa Saya tanya Ke admin Di rumah sakit Medika Ini pak Klausulnya Tau gak Tulisannya apa Yang memulai Perkelahian Adalah David Jadi Ada Klausul Asuransi Asuransi Tidak memenuhi Tidak bisa Meng-cover Karena ada Satu klausul Yang terlanggar Mulai Perkelahian Adalah David Definisinya Memulai Perkelahian Nah Saya tanya Siapa Yang nulis Ini Siapa Adminya Sebentar Saya tanyakan Saya mau Tahu Ini siapa Yang nulis Kronologi Ini Ketika Masuk Rumah Sakit Siapa Yang ketemu Orangnya Siapa Yang nulis Ini Kalau tidak terbukti Harusnya Dia cover Yang nulis Ini siapa Dari Polsek Yang nulis Dari Polsek Iya Jadi kalau Ada Kejadian Yang terkait Sama kasus Yang biasa Nulis-nulis Polisi Oh ini Kecelakaan Karena apa Oh ini Perkelahian Oh ini Ketika masuk IGD Kan harus nulis Itu Penyebabnya Apa Perkelahian Perkelahian Yang memulai David Ini seujuan aja Berarti ada kemungkinan Dibayar Ya Walau Alam Tapi Kesitunya Sangat 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 Menjadi Menjadi Sebuah Pertanyaan besar Iya Menjadi sebuah Rangkaian Yang nanti Akan Semakin banyak Hal yang Membuktikan Bahwa Oh memang Ini Brengsek Karena Setelah itu Kan banyak banget Hal-hal aneh-aneh Yang tadi saya sebutkan Di persidangan Apa itu Mobil Sebelum kesana Ini hal aneh Sebelum kesana Kan sudah tidak terbukti David yang memulai kan Enggak ada buktinya Enggak ada Berarti sekarang Asuransi sudah meng-cover Sudah Asuransi akhirnya meng-cover Karena Saya protes Ini kenapa bisa begini Oke Jadi Anda gak tau Bagaimana kejadiannya Yang jelas Ini ada orang Masuk ke IGD Kondisinya Luka berat Kenapa gak di-cover Ini Oke asuransi sudah meng-cover ya Sudah Karena memang Akhirnya kita Fight untuk itu Ini ganggu ekonomi lu gak Ya ganggu Walaupun di-cover Asuransi Jadi Yang jelas Gue sejak Kejadian Sampai sekarang kan Otomatis cuti ya Gak ada kerjaan Yang membantu ekonomi ya Dari temen-temen Buat Apa Makan Buat Kaya Operasional Dan lain-lain Gitu kan Akhirnya Di-cover Tapi kan Ada satu Terapi yang gak di-cover Namanya Stem Cell Oke Oh itu mah Ratusan juta 432 Kalau gak salah Stem Cell Itu kegenerasinya ya Iya Itu Yang Akhirnya ya Mempengaruhi Kehidupan ya Sama Homecare Oh homecare mahal juga Mahal Saya juga Berarti lu sekarang Gimana bro Maksudnya Kerja gak kerja Gara-gara Nemenin David kan Iya Berarti penghasilan gak Ya Dibantu temen-temen aja Saat ini masih dibantu Masih Masih Kalau kurang Bilang Kenapa 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 Lu gak Misalnya Nyari Bantuan Maksudnya Campaign bantuan Emang itu Bukan Gimana ya Sebentara sih Masih Ini ya Sebisa mungkin Kita cover Bareng-bareng lah Bareng-bareng Sama temen-temen juga Sama temen-temen Yang ansur Untuk bantu Bukankah si pelaku Juga harus tanggung Iya Tapi kan Di awal Memang saya gak mau Karena mereka Maunya damai Terus putih Saya gak mau Gak ada Pemutian-pemutian Mending gue kere aja Udah Yang penting Semuanya beres Dan Sekemudah itu kan Dan Diperjuangkan oleh LPSK Itu untuk Ini Restitusi Jadi Penggantian Melalui Sidang restitusi Jadi Nanti Negara yang Ngitungin Ada nominalnya Tapi kan Saya gak tau ya Itu kan Tadi saya sampaikan juga Tentang Tadi ditanya majelis Restitusi Ya tapi itu LPSK Saya gak sama Ini saya gak ngerti Kenapa ada LPSK Kalau ada LPSK kan Berarti ada yang butuh Dirindungi Dan merasa terancam Berarti Lu terancam Lu merasa terancam Iya dong Dari Rangkaian-rangkaian Kejadian Yang Ada itu Gue butuh Backup gitu Mengajuin Ke LPSK Itu Butuh LPSK kan ada Banyak macam Yang harus Ini kan Yang di Apa Dikawal Waktu itu Saya pilihnya adalah Pengawalan Ketika Sidang Sama pengawalan Psikologi Oke Jadi dua Dua poin itu Jadi LPSK yang Memfasilitasi David Disiapin Psikolog Terus Sama Prosedural Kayak Tadi Pak Sidang Itu Dia yang Nyiapin Nanti Nunggunya disini Dan lain-lain Dan tadi Lu bilang bahwa Banyak kejadian-kejadian janggal Iya Banyak kejadian janggal Ancaman Ancaman Kalau saya bilang Ada yang mau Nunggang Ngangkangin logika kita Sebagai orang sehat Contoh Paling sederhana Mobil pelaku Atau Kalau di polisi Namanya Barang Bukti Barang Bukti Ini si Rubicon hitam itu ya Iya Barang Bukti Yang pelat nomornya B120DEN Yang dibacanya Bruden Iya Sama kayak Akun-akun Ini Apa Medsosnya dia Bruden semua kan Yang ternyata nomor palsu itu Itu nomor palsu Palsu dong Ya ampun Nomor palsu Nomor palsu Maaf ya ini Kalau anda dengar saya Gitu ya Gak usah belagu-belagu lah Udah tolol Nomor palsu Nomor palsu Siapa juga bisa punya Kalau nomor palsu Gak sehebat itu juga Berarti Nomor palsu Yang pada saat itu Kita laporkan Tanggal 21 Itu mobil ada Dan kita foto Dan viral Karena memang Sengaja foto Ini bukan mobil yang Pake nama Office Boy Iya Itu nextnya nanti kan Jadi Mobil itu terparkir Dengan background Polsek Pesanggerahan Waduh Iya kan Kan memang yang motret Dari kita itu Kiki yang motret Berarti mobilnya bisa Mobilnya bisa diumpetin Di kantor polisi Mobilnya disitu kan Waktu itu Siang Viral Oh ini mobil pelaku Medsos di twitter Viralnya mobil pelaku Habis itu mobilnya hilang dong Mobilnya gak ada Ada di tempat Kemudian Saudara saya yang Ngurus laporan Tanya ke polisi Disana Mobilnya mana Oh baru dipake Untuk jemput Saksi Tadi saya sampaikan Ke majelis Apakah bisa Majelis Yang mulia Mobil Yang merupakan Barang bukti Keluyuran Untuk jemput Saksi Apakah polisi Kere banget tuh Disitu gak ada Mobil lain Terus Malamnya Mobilnya balik Plat nomernya Udah ganti Belakangnya Jadi PBP Nomor aslinya nih Yang tadi om bilang Atas nama Oh Office Boy Dan Gak bayar pajak tuh Mobil ternyata Sama netizen Dicek Wah ini gak bayar pajak Dan yang bawa Mobil itu Si Agnes 15 tahun Gak tau 15 tahun Udah punya sim gak dia Nyerkir Situ Ini udah Kalau menurutku Logika kita Dikangkangin Bener-bener nih Brutal ini Bagaimana Kita selalu Diedukasi Untuk taat Hukum Tiba-tiba Ada Ada badut Seperti itu Tapi bukan badut Karena ada yang mendukung Ada sistem Yang mendukung Iya Iya sih Itu yang pasti Iya Gak mungkin Bisa Saya mau pakai Plat nomor palsu Saya takut Logikanya kan Udah plat nomor palsu Gak bayar pajak Yang aslinya Gak bayar pajak Iya makanya Ini kan berarti kan Dia tau bahwa Dia gak akan Kenapa-kenapa tuh Iya Bener Itu Poin yang paling penting Yang tadi saya tekankan Juga itu Dia tau dan sadar bahwa Semua akan baik-baik saja Gak bisa dong Disitulah Kenapa akhirnya Emosi netizen itu Bisa menyatu Iya Karena Dia udah dapet Privilege seperti itu Merasa kuat Merasa apa Terus merasa bahwa Semuanya gak akan Ada masalah Ketika mereka mau Lakuin apapun Gak akan masalah Bahkan katanya Dia tau bakal dipenjara 2 tahun 8 bulan Iya Berarti memang Pindahlah ke Polres Ya sama aja kan Di Polres Tiba-tiba ada Preskon Dua kali memukul perut Wah Itu Saya sampe Perutnya utuh David itu Gak ada lebam Sama sekali Mukanya yang hancur Giginya patah Mulunya sobek Kuping sebelah kanan Berdarah Dan koma Ngomong 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 Eh tadi yang Sorry Dan Selang satu hari Ada Preskon lagi Merevisi 6 kali pemukulan Di bagian kepala Dasarnya karena Ada video yang viral Bagaimana Perasaan kita Yang ingin Menuntut keadilan Ini kayak begini-begini Ini yang ngebuat Akhirnya masyarakat tuh Gak percaya Dengan sistem Itu Makanya saya bilang om Ini Ngangkangin logika Akhirnya jadi Masyarakat tuh Jadi males Dengan sistem ini Ini kan yang harusnya Dibenarin Ini gak percaya Dengan sistem Mau lu Kampanye kemana-mana Juga Kalau udah kejadian Seperti ini Ternyata semuanya Bullshit Gitu masyarakat Saya hampir putus asa Saya harus kemana ya Polsek Seperti ini Polres seperti ini Untung Ya karena Memang Ya segala sesuatu Ini memang kadang-kadang Di saat kita udah Sangat putus asa Tiba-tiba ada sosok Tau Bang Hengki tau kan Direktur Krimum Krimum Tiba-tiba Narik kasus itu Atas Perintah Pak Fadil Waktu itu Kapolda nya Pak Fadil Tangani di Polda Gelar perkara Langsung Bang Fadil Sampai Datang ke rumah sakit Menyampaikan Ketika saya lihat CCTV Saya langsung Bisa ngomong Ini semua terlibat Dan ini bukan Perkelahian Ini penganiayaan berat Katanya Bang Fadil Bang Fadil Gimana tuh Rasanya kayak dicelupin Minyak panas Tarik Dan Alhamdulillah Istiqomah Sampai Dilimpahkan Ke Kejaksaan Ya itu Saya kadang mikir Gila ya Masih ada orang baik Berarti untung Ada sempur tangan Pak Fadil dan Pak Hengki Iya Ini kita shout out Buat Pak Fadil Pak Hengki Memang faktanya Seperti itu Berarti kalau pada saat itu Pak Fadil gak ada Pak Hengki gak ada Ini kasus Hancur aja udah ya Saya bilang ke Bang Fadil waktu itu Terima kasih kepada netizen Karena Netizen kalau gak cerewet Gak bakal Bro Lu Bikir gak Kalau ini kejadiannya sebelum ada Sosmed Ya udah Yang bikin saya sedih apa Pada 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 Tanggal-tanggal yang hampir mirip Banyak sekali kasus Kayak Pemerkosaan Bawah umur Pembacokan Saya kadang mikir Ya saya mampu melawan Saya Melawan Tetapi Belum tentu Orang-orang Akan bisa begini Gitu loh Dengan Di hari yang sama Ada kasus Di Makassar Pemerkosaan Korbannya meninggal dunia Terus pelakunya bebas Karena apa Masih anak-anak Jadi Astaga Ya artinya kasus Sebenarnya Tanpa mengecilkan Kasus lu ya Tapi sebenarnya Kasus lu itu Cuman pucuk gunung es kan Iya Kalau kita tarik ke bawah Saya sedih banget om Ketika Banyak yang cerita Ini saudara saya juga Ini Akhirnya dia meninggal Tanpa mendapatkan keadilan Itu sakit loh Ketika kita sedang berjuang Untuk hal yang mereka Rasakan Dan kita merasakan Menapaki hal ini Dengan Banyak sekali Duka yang kita Terima Tiba-tiba Orang-orang lain Semua itu sudah Ilang aja gitu Ngebayangin rasanya gimana itu Kita masih ada fightnya gitu kan Maksudnya Iya Ada fightnya Di Disemangati oleh Banyak banget orang Yang merasa bahwa Layak untuk Diperjuangkan Banyak orang yang merasa Mewakili bahwa Ini harus Terus diperjuangkan Sampai detik ini Saya sedih Terharu Tiba-tiba ada driver Taksi online Ngasih saya apa Beng-beng Sidang pagi Biar Bang Jo Kuat Saya cuma bisa kasih ini Tapi Doa saya Yang terbesar Hampir nangis itu saya Beng-beng doang Tapi hartinya itu Gila bang Kadang saya takut Kalau Mengecewakan mereka Karena memang Perjuangan ini sangat berat Di depan mata Kita kayak disepelekan Sampai detik ini itu Masih pernah nangis Ya Masih nangis Udah lama enggak sih Kalau dipikir duka Itu kayak Sedih banget ya Ki Kemarin Istri saya Endometriosis Harus diangkat Ovariumnya Yang sebelah kiri Jadi Kayak Ini Lagi apa sih Ini sebenarnya Gue ini lagi diapain sih Tapi ya Akhirnya Sekebalik lagi ya Sebagai orang beriman Ya kita harus Meyakini bahwa Ketika kita dikasih ujian Itu pasti kita bisa Walaupun kadang Hampir gila juga Untuk Ini kok begini Ya Ya karena sistemnya itu Yang lo jadi pusing Sebenarnya Bahkan katanya Ditahanan juga Dipelakukan khusus Katanya Iya Kan kelihatan Masang Kabel T sendiri Gimana sih Kita sebagai orang yang Dimana-mana Ngomong tentang Logik 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 Ya Jadi Gak bisa Kita menghindari ini Terus jadi antipati Gak bisa Sampai suatu saat Hal itu Mengenai dirimu Gitu kan Gue bisa istiqomah Insyaallah Karena ya Ini gue mengalami Gitu kan Dan memang Gue gak sekuat Yang disampaikan Oleh beberapa Netizen Gue juga butuh Dukungan Gue butuh Karena bener-bener Kayak Gimana ya Gila lah Ya artinya Udah dijahatin Dan dikerjain David itu Sudah dipukulin Sampai kayak gitu Ditendang Di fitnah Iya kan Gimana coba Kok Dosa apa Dosa apa sih Yang dilakukan Itu yang selalu ada Di pikiran gue Ini dosa apa sih Yang dilakukan Kayaknya yang lebih Berengsek tuh banyak Gitu kan Kadang kan kita Begitu Tetapi ya Kembali lagi Ketika kita Diberikan cobaan Artinya kita Bisa menghadapi itu Walaupun ya Gue jujur aja Gue gak bisa Nanggepin Kata-kata lo itu Barusan Ya gue tau Yang maksudnya Anyway gue juga NU juga nih Gue tau lah Maksudnya dengan Ya Gue Gimana ngomongnya Ya kita tau lah Gue tau bahwa Kita harus Minta Sama Allah Dan sebagainya Harus kuat Dan sebagainya Tapi gue gak bisa Karena kayaknya Sebagai manusia sih Gue gak terima Susah nih Karena gini Yang tadi Bukan tidak percaya Bukan Kalau di kita Istilahnya Belum makom kita Iya Maksudnya Ini makom-makom Yagus Miftah Iya Kita kan cuman Banser Kok tiba-tiba Begini Itu Tapi ya Ada satu hal Yang akhirnya Ini bener-bener Pengalaman yang Luar biasa Di saat itu Ada satu orang Itu luar biasa Terima kasih Buanget Mbak Eni Retno Istrinya Agus Yakut Di saat Yang tadi Saya cerita Overheard Tentang kondisi David Dan lain-lain Artinya di hari keempat Dia dateng Aku tahu Berat Tapi kamu Siap gak Untuk Berikhtiar Dan Ikhtiarnya juga berat Saya lakukan Apapun Insya Allah Bisa Oke Tiba-tiba Tiba-tiba Saya dikasih Tasbihnya Milik Al-Makfullah Mbak Kolil Bapaknya Agus Yakut Al-Marhum Ini Tasbih Punya Abah Aku dulu Mengalami Hal yang berat Dan aku Doa Dan akhirnya Diijabah oleh Allah Amalannya Adalah Kamu Al-Fatihah Seratus kali Dan doa Satu aja Untuk Kesembuhan David Gue mikir Wah Harus dicoba Jadi semua harus dicoba Siap Tapi syaratnya Berat Kamu harus bersih Gak boleh ada dendam Gak boleh ada sakit hati Tau gak Aku stress banget Gimana caranya Itu hari Kamis Aku inget banget Hari Kamis Tanggal 23 Malemnya nyoba Gak bisa Yang kebayang Coba David Dirijak-injak Pelakunya ini Ini Hari kemudian Gak bisa lagi Sampai Bisanya Di hari apa Minggu Aku inget banget Hari Minggu Jam 2 Jam 2 pagi Kok Suasana tiba-tiba Enak gitu loh Seperti Tiga malam tuh Kadang-kadang ada yang Tiba-tiba enak Banget gitu loh Tenang Kalau orang Jawa bilang Ayem gitu Tenang Niat Bisa Sampai 100 al-fatihah Kemudian doa Dan tau gak Setelah doa Aku tidur loh Enak banget tidur Bangun jam 7 Ke rumah sakit David melek David melek Melek Hambil Itu pada Hari Senin Setelah doa Di malam itu Bagaimana coba Percaya gak percaya Tapi Mau dibilang gak Madilok Gak ada yang Madilok Kayak gini Karena Karena Ini Yang akhirnya Saya sampai Menyampaikan ke Mbak Eni Ini Wasilah yang Luar biasa Untuk Ngajarin Tentang iman Tentang integritas Tentang berserah Tentang ikhlas Itu luar biasa Itu luar biasa Saya gak akan Pernah lupa Tapi Caranya ikhlas Gue gak Terima Gue selalu Dibilang ikhlas Ya gak tau Ya mungkin Saya belum Terlalu Enggak Karena gini ya Apa ya Analogi Yang paling pas Itu apa ya Kalau di depan Kita ada Singa Mau ngapain Lu kan Gitu doang Kita gak bisa Berpikir lagi Yang kita lakukan Iya 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 Tapi kan kita Tetap harus Melawan Oh iya Kalau itu harus Harus Melawan itu harus Tadi Saya sampaikan Saya melawan Dengan martabat Saya Dibayat Untuk setia Pada NKRI Saya Dilatih Setiap saat Saya D Ngaji Sama Kiai-Kiai Saya Untuk Bersetia Kepada NKRI Sehingga ya Apapun Saya akan Jalani Dengan martabat Saya sampaikan Kalaupun Saya harus Melakukan pembalasan Yang Saya gak peduli Saya bisa kok Iya makanya Saya bisa Saya punya kapasitas Untuk itu Teman saya Yang jengkel Banyak banget Dari Dari mana-mana Siap Datang Tapi kan Kita sudah Dibayat Kita sudah Dibayat Untuk Bersetia Dan Bersetia itu Memang Menyakitkan Kadang Tapi bagaimana Lagi Tapi lu gak Punya Gaster bersih Sedikit pun Pikiran Wah Serang juga Kemarin Kelepasan Saya bilang Lu keluar Gue tungguin Sampai gue bilang gitu Pas Saya tungguin Saya yang jemput Dia keluar Saya yang jemput Kalau saya masih hidup Saya jemput Dia keluar Mau dihukum Berapa tahun pun Ketika dikaji lagi Apakah ini dendam Gak ngerti Pokoknya Itu yang pengen Saya lakukan Untuk apa Kemudian kan kepo Untuk apa Ya belum tahu Dia gak tahu Ya lihat nanti Iya betul Saya Gue setuju Berapa tahun Tuntutannya 12 Maksimalnya 12 12 tahun Gimana menurut lu Bagaimana kejadian Sejauh ini sih Saya masih percaya ya Sama Majelis Hakim Dan lain-lain Semoga tidak Mempermainkan Kepercayaan Setelah Banyak banget Yang harus Saya korbankan Korban perasaan Bagaimana kita Yakin banget Kadang mikir gini loh Kita ini Sebagai Orang yang lapangan Yang sering Bantuin mereka Kalau mereka ada Kasus Perkelahian Atau apa Kita yang turun Itu dia Makanya kan Tapi ketika Begini Ya Saya harus memilih Untuk tetap Fokus Penyembuhan Karena itu Pareto yang terbesar Kan disitu Itu yang Skala prioritas Yang terbesar Yang lain juga besar Tapi Tapi kalau ininya Beres Ini lebih enak Jalanin Saya hanya Menunggu Supaya David Ini bisa Segera Endurancenya Di 24 menit Sekarang di 8 menit 8 menit Berapa bulan Dari Dia pulang Itu berarti Sudah 2 bulan 2 bulan Itu naik Jadi 8 menit Lagi ngejar 10 12 Makan udah oke Makan oke Makan oke Gak ada Pantangan juga Jadi dia makan Apapun Target Berat badannya Juga Insyaallah Akan segera Terpenuhi Kan di target Sama dokter Kamu harus Naik 10 kilo Karena dia turun 11 kilo kan Pas kejadian Dia tuh 60 kilo Tiba-tiba jadi 49 Ototnya mengecil Semua Sampai di Tilting table Waktu itu Yang orang pada Nangis ketika Saya posting Karena memang Itu menyakitkan Sekali ternyata Dari rebahan 2 bulan Tiba-tiba Dibangkitkan Itu Sakitnya luar biasa Itu Dan kakinya Kecil-kecil Waktu itu kan Karena memang Ototnya Nurun semua Nggak terpakai Sama sekali Itu Kalau ke Agnesnya gimana 3 tahun 3 setengah Tapi Kayaknya Kasasi Jaksa Kasasi Juga Duh Terima Ya Bagaimanapun Nggak akan terima Nggak terima Cuma kembali lagi Seperti yang kita bicarakan Kita harus makan Ati Dan lain-lain Terlalu banyak Dalil yang akhirnya Saya harus Ya udah Ya udah Ya udah Kita berjuang Terus kok Kasasi Sampai MA Setelah itu Ya sudah Ya maksudnya Lu pasti kesel juga Karena banyak hal-hal Aneh juga Kayak Kabutis Oh iyalah Terus tuh ngeliatin Dia ngapus-ngapusin Di handphone Pengakuan dari Lawyernya Pelaku juga Apa? Jadi pelaku ini kan Pas dakauan kemarin Minta dipisah Pelaku yang satu Pisah Karena mempengaruhi Psikologis Kemudian Kebongkar Ternyata Si pelaku yang satunya Yang jadi jongosnya ini Pernah ditawarin handphone Dan sejumlah uang Di dalam loh Bisa kayak gitu Di dalam tuh ya Di dalam tuh Bisa begitu loh Kok bisa? Ya itu tadi yang om bilang Sistem UMKM UMKM kali ya Tapi katanya mereka Mario-nya sama Agnes-nya Udah minta maaf langsung Tadi juga Setiap saat minta maaf Karena kan Nyari ini Empat Dari majelis kan Kan kalau di Persidangan kan Oh iya anda mau Ya attitude Ya Anda mau minta maaf Anda mau apa Anda mau disampaikan Tapi tadi saya sampaikan Saya sampaikan Mereka berdua minta maaf Agnes juga minta maaf Tapi saya selalu bilang Ya Saya gak akan jawab Apa-apa Kecuali Lanjutkan terus Proses hukum Kalau bisa mikir kan Artinya saya gak memberi maaf Ya Sebenernya Kalau nanya gue sih Ini tidak termaafkan Ya Tapi kan Ya Karena begini Kalau kita Logikanya manusia adalah Yang diajarkan ke kita Selama ini Sebagai manusia Dari kecil Dari orang keluarga Dari keluarga Dari orang tua Dari agama Dari sosial adalah Kita harus memaafkan Orang lain Kan itu yang kita diajarkan Tapi kan Yang dilakukan itu Sudah di luar nalar Tidak ada Kita gak pernah diajarin kan bro Hal itu terjadi itu Kita gak pernah diajarkan Jadi gak bisa kita bilang Ya kita diajarin maaf Kita diajarin ini Secara agama Kita juga harus memaafkan Orang lain dan sebagainya Ya tapi Ini di luar nalar Apa yang Kita manusia loh Biar gimana pun Punya emosi loh Gue ketika Gue juga Wah ketika gue tau itu kan Gue sepet-sepetin terus Kan di sosmed kan Itu yang keren yang om Menjelaskan Ada yang motong ya Kayak ya Di tiktok ya Yang Internal injury Diffuse aksional injury Adalah begini-begini Itu Cukup banyak Dipahami Karena kan orang jadi Ini apa sih Tetapi ketika Om Deddy yang menyampaikan itu Orang jadi Oh ternyata separah ini ya Iya Itu sama kayak orang Orang Gue sempet Itu kan gue bikin video khusus Buat itu Gue bilang orang tinju aja Tinju aja itu Kalau Sampai ke pukul Jatuh Dia 3 bulan Gak boleh tinju dulu Karena kalau gak Iya Bisa gangguan Gitu maksudnya Dan ini kayak begitu Dan gue Ya itu Tropy mungkin Tropy Dan kalau dia bilang Ada pengancaman Nembak-nembak Jangan-jangan punya senjata Itu anak Iya Itu yang tadi Saya sampaikan ke majelis Untuk digali lebih dalam Ada keterkaitan itu Sama Kenapa mobilnya Dikabur-kaburin Karena sebelum mobil itu Hilang Di Di komplek perumahan Tempat kejadian perkara Kan juga Mobil itu sempet Dibawa cabut dulu Tapi dicegat Untungnya itu One gate system Kompleknya Jadi gak bisa lewat Gak bisa Ya dan kalau dia punya senjata Bisa Kasus lain lagi Urusan lain lagi Kan Pidana juga Karena ilegal pasti Karena peraturan Peraturan kepolisiannya itu 24 tahun Memiliki S&P itu 24 tahun Itu pun Gak semudah itu kan Punya senjata Tes psikologis dulu Anda Misalnya Direktur bank yang Penuh ancaman Hidupnya Baru Boleh punya senjata Kalau sampai anak-anak Bisa punya senjata Umur segitu ya Kebongkarnya panjang nih Harapannya sih begitu Atau ilegal Dapet dari mana Dia udah begitu Tapi memang Kadang kita berpikir tuh Kok kusut banget ya Karena Aku ngalamin banget gitu Kok Memperjuangkan Keadilan lu Kok kusut banget ya Aduh Kusut banget Gila lah Sampai sampai Di detik ini Lu puas gak Di saat ini ya Gue gak bicara Belum sih Belum ya Tadi saya sampaikan Saya puas Itu di depan majelis Saya puas Kalau pelaku Mengalami hal yang sama Kayak David Itu manusia Mata balas mata Itu baru saya puas Tetapi kita warga negara kan Memang gak boleh puas ya Insyaallah Berjalan dengan baik Kalau gak ya Besok kita bantu Teriak-teriak Karena udah keterlaluan gitu Belum lagi kita ngomongin Efek jera Ini yang jera Malah korbannya Tau gak Capek Kita yang jera Harusnya yang jera kan pelaku Ini mana bisa cengar-cengir begitu Terus Mereka bilang Ini sudah Meminta maaf Minta maaf Cengar-cengir gitu Bro itu ada indikasi Ngobat gak sih Kalau di Hasil tesnya sih Normal Gak ada Dengan sadar Kalau Misalnya Indikasinya ada obat Berarti penggunaan narkoba Kalau Saya lebih seram lagi Tidak ngobat Memang gak ngobat Dan Menurut gue Lebih serem dia gak ngobat Kalau lu ngobat kan Ya lu ngobat lah Kalau lu gak ngobat Berarti kan lu dengan sadar Melakukan hal tersebut Berarti kan psikopat Sadar Dan memang Gak psikopat juga Dia sadar Sadar gitu Jadi Apa ya Sadar Tes psikologisnya juga Dia sadar Normal Normal Ya itu Tropy tadi Dari jati diri Tropy Itu sempat ngobrol sama bapaknya Tadi Enggak Sama sekali Dateng sih mereka Tapi kan saya gak Tanggepin Atau udah keburu masuk ya Udah Udah masuk Kan pas kejadian Langsung Langsung cepet banget Iya Masuk Langsung masuk Orang tuanya minta maaf Iya dateng Sama juga Sama kayak orang-orang Yang disuruh tadi Untuk Kita Pindahin ke rumah sakit Yang lebih Lengkap Saya marah waktu itu Eh siapa anda ini Kok Ngatur-ngatur Anak saya harus dimana Karena kan Untuk empati Enggak Saya gak butuh empati Kita ketemu aja di pengadilan Langsung saya Cut kayak gitu Karena Hal-hal semacam itu Bisa mempengaruhi Bisa mempengaruhi Pengadilan Bisa Bisa Ini buat Yang gak ngerti Hal-hal seperti itu Malah Bisa jadi senjata Buat Perlaku Ya tapi orangnya Sudah maafkan Tapi orangnya Sudah ngerima duit kita Ya betul Ya kan Fasilitasnya Tapi udah dipakai Itu bisa mengurangi Masalahnya Kayak begitu Betul Bener Ya orang gak ngerti Akhirnya diterima Karena bahaya Akhirnya jadi senjata Buat mereka lagi Iya Bro ini tuh Ini sorry Ini agak Sensitive sih Tapi bukan masalah Davidnya juga Berarti Kalau gue bicaranya Tentang Keuangan Lo akan menipis terus Ya iyalah Sekarang kan Otomatis kan Kita gak bisa kerja Kalau gak bisa kerja Artinya Ada Pemasukan yang berkurang Pengeluaran nambah Oh nambah Pengeluaran jelas nambah Karena disitu Kita ada Expense untuk Perawat Fisioterapis Kan masih terus Masih terus Jadi ya Kalau Aku sih berharap Setelah sidang ini Aku bisa Balik kerja Balik kerja Memang Itu yang Pengen Pengen Apa Aku Lakukan sekarang itu Harus kerja nih Harus ada kegiatan juga Buat otak juga nih Karena bener-bener Dari Februari Udah gak pegang kerjaan Sama sekali Jadi rada blow on juga Ketika ditanya Tapi Yang membuat kita rada tetang Itu kan sebenernya Memastikan bahwa Ini anak kita Sudah Makin baik Kondisinya meningkat terus Itu aja kan sebenernya Itu paritonya disana Iya Berarti David Kalau gue nanya Keadaan David sekarang Udah bisa ngobrol sama lu Ngobrol Manggil saya mas Mas Joe Mas Joe Isiin Gopay Mas Joe Dan itu gak pernah Bapak Bapak Sekarang jadi Mas Joe Biar akrab katanya gitu Biar akrab Jadi masih random Kadang-kadang om Tapi dia paham Kadang paham Kadang gak Kayak tadi contoh nih Contoh paling sederhana Ini tadi pagi banget Tiap pagi kan Saya antar sekolah Pagi-pagi Pokoknya setengah 6 Harus udah jalan nih Setengah 6 Harus udah Berangkat sekolah Karena kalau gak Macet banget kan Antas hari Harus udah Jalan Oke Tadi Mas Joe Kita naik motor aja ya Loh kenapa Karena aku bawa helm Saya kan mikir ya Bawa helm Pakai mobil aja Gak apa-apa Loh terus Helmnya gimana Kan tinggal ditaruh Oh iya bener Ditaruh Nah kayak gitu contohnya Masih ada begitunya Sering Sering Kenapa udah dimasukin sekolah Ya Dari dokter Jadi Dokter datang itu Ingin memacu Kognitifnya Dia narik kognitifnya Supaya Dengan bersosialisasi Jadi lebih Lama lagi Jadi dia harus tau Aturan Kan ini yang dia gak punya nih sekarang Dia gak ngerti aturan Berarti sekolahnya juga harus paham dong Tentang keadaan ini kan Alhamdulillah Sekolahnya suportif Iya dan teman-temannya harus paham Teman-temannya Sampai dia ada yang Ada yang ini Ada yang Ada tim yang selalu dampingin dia Terus Dikasih fasilitas Boleh pake WC guru Karena WC guru Paling deket dengan kelas dia Luar biasa Dia bilang Gila ini Suportif banget Paham gitu Sekolahnya paham Apa yang diinginkan Dan dibutuhkan Jadi supaya trigger Dia punya otak Untuk Ketarik lagi Supaya dia bisa Target dari dokter adalah Untuk tau tentang Aturan Bangun pagi Jam 7 Harus udah masuk Kan gitu Aturan-aturan Dia sudah ingat kejadian itu Belum Dia tidak ingat kejadian itu Jadi begini Saya harus menjelaskan ke dia Itu terjadi pas Lebaran kemarin Itu dari Psikolog Bapak harus menjelaskan Kemudian saya tanya dokter Dok bagaimana Iya harus dijelaskan Tapi yang menjelaskan Harus keluarga Bagaimanapun juga Dia harus Kembalikan lagi Itu ingatan-ingatan itu Karena Ini adalah satu rangkaian Ada gap nih ya Iya Kemudian Kejadiannya Di Bandung Waktu itu Saya bingung Bagaimana ya Cara jelasin ke dia ya Lebaran Kemana ya Jalan-jalan aja Cari makan Oke Jalan terus Tiba-tiba sampai Bandung Mau makan apa Apa aja Oke Kan orang David Cepat sembuh ya Foto-foto Dia tanya kan Kenapa sih sekarang orang Banyak minta foto Gitu kan Saya jelaskan disitu Ya dia nangis awalnya Pas denger Saya sudah curiga Saya pasti Kenapa-kenapa Karena dari awal Saya tanya perawat-perawat Maya pada selalu dijawab Kamu kecelakaan Dideket tim Berarti dia gak tau Gak tau Dia dipukulin Gak tau Gak tau Itu ilang memori itu Ilang Dan memang seperti itu ternyata Saya sudah tanya ke dokter Tatan Dok Ya karena trauma tinggi Iya Jadi otak itu punya Defense mechanism Menghapus memori tersebut Apa Amnesia apa Iya Menghapus saat kejadian Amnesia Dia menghapus kejadian tersebut Iya Kejadian tersebut Wow Itu Itu memang defense mechanism otak Itulah kenapa Orang yang kecelakaan berat Dia ketika ditanya Gak tau Tiba-tiba aku di rumah sakit Gak Tanpa dia tau Kenapa-kenapa Nah itu yang terjadi It is good Buat otak melakukan itu Iya Karena itu defense mechanismnya manusia Iya Betul Betul Berarti Lu cerita Dia dipukulin itu lu cerita Iya Cerita Orangnya siapa gitu lu cerita Iya cerita Dan setelah itu dia nangis Nangis Kita nangis bersama Iya Saya gak kuat juga Dan dia ingat Iya Mulai kayak Mozaiknya Kayak mulai Nyambung-nyambung gitu ya Oke Tapi ilang lagi Ilang lagi Ilang lagi terus Harus diingetin terus Itu yang menyakitkan Saya harus menceritakan terus 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 Ada yang lain gak yang lupa Selain itu Itu doang Itu doang ya Itu doang Yang dibuang sama otak Itu doang kan Itu aja Itu aja Sama beberapa hal random ya Jadi dia belum bisa Bertahan pada memori ini gitu loh Jadi ya Ini ingat Nanti lupa lagi Kayak misalnya nih Baru didatengin Lawyer nih misalnya Lawyer dateng Dia ingat Ngobrol dan lain-lain Besoknya Ketika ditanya Kemarin yang kesini siapa Siapa ya Kalau motoriknya Itu motoriknya yang tadi Saya sampekan Ya sorry Bukan masalah SPO2 nya segera Tapi maksudnya Dia sudah bisa Pakai baju sendiri Mandi Mandi belum bisa Mandi sama pakai celana Belum bisa Oke Kemarin nyoba mandi Coba ya Gimana ini Jadi kebasah-basah ini Gimana ini Tangannya naik Tangannya kan susah Naik begini Kan belum bisa Naik yang begini Jadi begini-begini Kayak tremor gitu kan Gitu Pakai celana Bungku gak bisa Bungku gak bisa Jadi dia pakai celananya Satu-satu Ditaruh Ini dipas-pasin Ditarik Terapinya masih terus Terus Fisioterapi itu tadi Targetnya 24 menit aja Terapi setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Datang ke rumah Datang ke rumah That's a lot of money Iya Iya Sama perawat 24 jam Ada juga Itu dua itu Ternyata Ya mahal ya Ternyata Perawat 24 jam Apa yang ditakutin? Perawat 24 jam ini Adalah Yang paling utama Sekarang Adalah Untuk Mengetahui Gejala-gejala Di luar kebiasaan Oke Karena kita butuh info Apakah dia ngelindur Apakah dia ketika tidur Ada gangguan Jadi dia bikin report gitu kan Terus tekanan darah Pagi sekian Tekanan darah Sore sekian Jadi kalau kontrol Nanti tinggal Dilampirin ini Jadi dokter monitor Oke Kayak gitu Itu sih Saya juga bingung Saya juga bingung Karena Ya tapi Gue gak kebayangin aja Temen-temen lu yang marah Nih Sampai datengin rumahnya Bawa Apa Bawa Apa Pasalnya kan Lu Memungkinkan Untuk melakukan itu Iya Ibunya Gimana Ibunya Siapa Ibunya yang sambung Apa Sekarang kan sama Ibu sambung Kalau ibu yang Ibunya dia yang Melahirkan dia Ya udah kunjung sekali Pernah Tapi ya Dia bingung juga Kok lupa Ya lupa David dari dulu Sama aku Lupa Yang sangat membantu Ini mungkin di luar Ini ya Di luar konteks Apa-apa Tapi Sangat terbantu sekali Dengan Adanya kucing Sama anjing piaraan Oh iya itu Itu Oh gila Dia jadi ngerti Tentang bagaimana Membelai Bagaimana dia Menyalurkan Walas asih Itu kan paling penting Bagaimana dia Berempati Itu sangat Membantu sekali Makanya ada Hewan peliharaan Apapun itu ya Saya gak mau ngomong apa Hewan peliharaan Kualitanya Tapi gunanya Gak ada Oh kadang-kadang Gak ada Kedang-kadang Psikologis Psikologis Itu penting Anehnya Saya pernah Sampaikan juga Ini kok aneh ya Jadi David itu kan Banyak ngurusin Kucing-kucing Sebenernya Dulu sih Kucing yang bukan Punya dia Dia urusin Ada satu Yang cukup dekat Sama dia Pas David masuk Dia tiba-tiba skabies Saya sampaikan Kok bisa ya Akhirnya David masuk ICU Itu kucing Saya suruh nangkep Si boni Di komplek Tangkep bon Terus masuk ICU juga dia Si kucing ini Sama Dua bulan Sembuh bareng Sekarang gue udah jadi satu Itu yang Wow Tapi ya Peniharaan itu memang Terapi kan itu Bener 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 Kita gak nyambung aja Dia udah nyambung dulu Dia tau Bener Kita sedih dia tau Apalagi anjing Anjing tau banget tuh Kita bete aja dia tau Bete tau Iya Bener Itu suami istri ribut Dia tau Tau Gitu sih Alhamdulillah Lingkungannya Mendukung ya Mendukung Teman-teman juga mendukung Gitu Kalau gak ada teman-teman Aduh Saya gak tau Karena bener-bener Gak berdaya saya ini Jadi semua Tolong dong Ya tapi bener sih Pada saat itu Lu minta dijagain Itu bener sih Kalau gak sih Gila Gilanya bukan Ujian gila Lu kesono kali Iya Itu yang saya takutkan Iya pasti Enggak mungkin Enggak lah Aduh itu manusia itu Dan kalau lu kesono Juga kayaknya netizen Ngebiarin Ngebantu Emang ngebantuin Kayaknya Kapan Ngebantuin Ngebantu Bahkan sampai dia Pas masuk Ke Cipinang aja Banyak banget DM Warga Dalam Yang gak terima Wow Saya cuman gak jawab aja Udah lah Yang kayak gini-gini Gak usah gue jawab Nanti salah Bisa salah juga Urusan masing-masing Urusan masing-masing Bro Gue gak bisa ngomong apa-apa Sorry Maksudnya Gak ngerti lagi Gue ngomong apa Tapi gue cuman minta satu aja sih Kayaknya bukan Bukan ke lu Tapi kayaknya minta ke netizen lah Penonton Sekalian Itu kan Hashtagnya aja Sudah kawal David Iya Ini dari netizen juga Yang Ngikut bantu ngebongkar Kawal David Dan Ini anjing dia kan Jadi ini Filosofinya Lu gak akan Semua akan kebongkar Karena Orang dalemnya itu Peliharaannya dia Ini kan peliharaannya dia Itu filosofinya itu ya Makanya Sampai kaget-kaget dia Kok Semua yang Ini kok bisa Gila netizen tuh Asli Maksudnya mereka pada jadi intel aja deh Kayaknya gitu ya Lebih cepet Cepet banget loh bro Gila Gue kaget Hah dapet aja nih orang Gimana ceritanya Amat lengkap banget Iya Gila Gak ngerti Tanpa peralatan intel Iya Tidak ada cyber itu Mereka udah pake handphone Handphone apa juga gak tau gue Tapi bisa dapet Gue bingung juga Tapi memang ini Makanya Kalau gue cuma mesen satu aja Buat temen-temen semua Yang nonton ini Sepertinya Kawal David tuh beneran Kawal David Tapi David disini Sebenernya Kalau gue ngeliat David disini Ya sebuah gambaran Karena ini yang terjadi Sebenernya Ada sistem yang rusak Tadi kan bro Joe aja udah ngomong Bahwa dia sendiri Dia sendiri sakit hati Ketika ngeliat Ketika ngeliat Bukan hanya David Tapi ketika ngeliat Banyak sekali kasus-kasus Yang hampir serupa Atau mungkin lebih Dibandingkan David Ya bener Ya ini gunung es Gunung es Tapi gak diperhatikan Tidak dilihat Dicuekin Dan bahkan oleh sistemnya Dihilangkan Nah Kalau kita mengkawal David ini Ya kita mengkawal Kita mungkin bisa Ngebuat sebuah perubahan baru Jadi jangan sembarangan Jangan sembarangan Kalian gak bisa bersembunyi Di balik Kedok kalian overpower Apalagi orang tua kamu Yang overpower Dan sebagainya Bukan gue nyalu Itu Gue inget tuh Gue bikin video itu tuh Gue marah-marahnya Gue bilang Yang bandingin sama Aska Aska punya juga Iya Ini orang yang bener Yang begini Iya Punya juga Gak 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 gitu Dan pasti Pajaknya dibayar kan Dibayar 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 gitu Itu Gue kesel loh beneran deh Gak Gak Karena jangan sampai hal seperti itu Itu mewakilkan citra Anak-anak sekarang Gitu maksudnya Gak gitu juga Gak gitu juga Dan kalian mau jadi apa sih Yang kayak orang tuanya Yang usaha orang tuanya Lihat apa yang kamu lakukan kan Akhirnya ngebongkar segala sesuatu Iya kan Bener Ya dan Kita kawal David Sampai kapanpun Mudah-mudahan Amin Terima kasih Yang terbaik pasti Buat Davidnya Iya Mudah-mudahan Segera sembuh Karena Memungkinkan Menurut gue untuk sembuh Karena Davidnya juga Kita juga optimis Ya pelan-pelan banget Tapi ada Progres lah Yang penting ada progresnya Iya kan At least sudah ada progresnya Iya kan Dan buat pelakunya ya Mudah-mudahan dihukum dengan Seberat-beratnya Iya Dan jadi Pelajaran buat yang lain Udah lah jangan Ini banyak banget kasus begini bro Bener Banyak banget Gue tuh kemarin ngomong sama psikiater gitu ya Ngomong sama psikiater Itu gimana ceritanya Ada orang di jalanan Anak-anak muda Bawa Parang tiba-tiba nyabet orang Nggak dikenal Terus ada anak umur 8 tahun Bisa merkosa Anak umur 6 tahun Itu gimana ceritanya Itu psikiater temen gue Gue undang ke sini Lu tau nggak di jawabnya Gue juga nggak ngerti bro Gue bilang Lu kan psikiater Blengsek Kenapa lu bilang nggak ngerti Katanya Nggak bisa Itu Nggak ada di dalam pelajaran Kita pelajari selama ini Anomali Kata dia Anomali Masalahnya Kalau anomalinya banyak Nggak jadi anomali lagi loh Jadi pembenaran akhirnya Iya bener Jadi pembenaran Mudah-mudahan Berjalan terus ya bro Kita support terus Kita kawal terus Terima kasih Lu juga kuat ya bro Harus kuat Aduh Gue salut sama lu Lu luar biasa Lu luar biasa Terima kasih om Bisa Bisa sampai detik ini Masih nggak gila Lu luar biasa Jangan-jangan udah ya Tapi luar biasa Salam sama David Dan teman-teman Semuanya kawal terus ya Sampai selesai persidangan Kita lihat Seperti apa Nanti hasilnya Thank you brother Terima kasih Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Sampai selesai persidangan Sampai selesai persidangan Sampai selesai persi Terima kasih.